Identitas pengemudi mobil Pajero yang menabrak pemotor di geladak Solo, Jawa Tengah pada Rabu 9 Agustus 2023 sekitar pukul 1.20 waktu Indonesia Barat telah diketahui. Kini kasus kecelakaan itu berakhir damai. Pengendara Pajero tersebut ialah KGPAA Hamangkunegoro Sudipia Rajaputra Narendra Mataram atau yang akrab dipanggil Puruboyo. Ia merupakan anak dari Paku Buwono 13, Raja Keraton Solo saat ini. Fakta ini terungkap saat KGPAA Puruboyo dan kuasa hukumnya mendatangi Polresta Surakarta pada Jumat 11 Agustus siang. Mereka datang untuk menyelesaikan kasus ini lewat restoratif justice alias cara damai dengan pihak korban. KGPAA Puruboyo mengakui bila ia yang malam itu mengendarai Pajero dan menabrak pengendara motor. Yang mengaku tidak berhenti karena takut dengan adanya massa yang berkumpul di sana. Tibanya di Keraton dirinya meminta bantuan penjaga di Keraton untuk pergi ke tempat kejadian perkara. Namun saat itu korban sudah dibawa ke rumah sakit. Saat ini kasus tabrak lari telah diselesaikan secara kekeluargaan dan korban sudah menarik laporannya. Terima kasih telah menonton!